Intro Dia terjatuh dari motor, gak mungkin seperti ini Begitu, gak mungkin Ini pasti ada benda berkarat Yang melukai telapak tangan kedua Tangan anak bapak Maaf kata dokter Sekami tidak bisa menolong Kecuali ini diamputasi Diamputasi Si bapak mohon Dokter, berapapun biayanya Saya siap keluarkan dana Asal anak saya tidak diamputasi dokter Ini masa depannya, pak dokter Tolong pak dokter Maaf bapak, bapak sudah sangat terlambat Kami tidak bisa menolong Kemudian dia lari ke padang, dia bawa anaknya ke padang Apa kata dokter-dokter ahli di padang Sama pak Kalau tidak cepat diamputasi disini Dia akan naik ke atas, bisa-bisa ini yang dipotong Kedua suami istri ini menangis Menangis, gimana deh Gimana Akhirnya keputusan memang harus cepat dipotong dua-dua tangannya Dipotong, itu tangan bayi Si kecil yang mungil yang indah Yang matanya, pipinya Yang tingkah lakunya mengemaskan Dua-duanya dipotong, tidak punya tangan lagi Ketika sang abang ini terbangun Mana tangan abang ayah Sudah dibungkus begitu Mana tangan abang Kau muslimin Saat kering Sudah sembuh Si abang datang pada ayah dan bundanya Ayah bunda, tangan abang sudah tidak sakit lagi Abang janji Tidak akan coret-coret mobil ayah lagi Kembaliin tangan abang ayah Kembaliin tangan abang Abang janji Tidak coret-coret mobil ayah lagi Coba lihat Orang tua ini Kedua-duanya nangis Nangis Hari-hari mereka nangis Nelihat anaknya yang rusak Masa depannya kedua tangannya sudah Buntung Gara-gara harta Betul tidak Ini yang saya katakan Harta adalah sumber dan biang penyesalan Sumber dan biang kesedihan Jangan berpikir Harta akan membuat kita bahagia Tidak Harta akan membuat kita Bersedih hati Menyesal Mulai dari atas tadi saya ceritakan Bagaimana harta membuat kita gelisah Lalu apa yang mau dibanggakan dengan harta Waihamah Allah Saya sudah tantang bapak ibu tadi Di rumah kita kalau tidak ada apa-apa yang berharga Kita akan tenang ninggalkan rumah Tapi kalau di rumah kita ada barang yang berharga Kita akan gelisah Jangankan jauh-jauh lah Mobil-mobil mewah saja Kita parkir Kita sudah mulai gelisah Ya tidak Apalagi zaman sekarang Masya Allah Baik bapak ibu yang kami muliakan Harta ini hakikat yang kedua Sumber penyesalan Ini baru penyesalan di dunia Ini baru penyesalan di dunia Tayyip Selanjutnya Harta suma Hakikat harta yang kelima Hakikat harta yang kelima Harta adalah sumber pemecah belah dan penumpah darah Ini harta apa Seperti yang saya katakan tadi Yang berebutan dengan bangkai Yang berebutan dengan bangkai Anjing Lihat Anjing saling serang menyerang gak dalam rangka mendapatkan harta Akan terjadi bapak ibu Orang rela putus hubungan suami istri gara-gara harta Dia buruk sangka pada istri Yang istri buruk sangka pada suami Gara-gara harta Ada konsep yang mereka tidak pahami dari harta Sehingga istri berburuk sangka Ini suamiku gajinya sekian Kenapa hanya masuk ke saya sekian Kemana yang lain Jangan-jangan ada simpanan lain nih Jangan-jangan Jangan-jangan Kan begitu kan Sementara saya suami Juga melihat istri saya ini Semua gaji saya Saya berikan kepadanya Tapi habis terus Dikemanakan duitnya ini Nah-nah-nah-nah-nah Cerita hati Buruk sangka Mulai timbul perpecahan Pertikaian Perpisahan Begitu juga Sesama saudara Gara-gara warisan Gara-gara hutang piutang Gara-gara harta yang tidak seberapa Lalu akhirnya saling bermusuhan Dan yang paling parah itu Sampai ke tingkat pertumpahan darah Betapa banyak sejarah menceritakan Gara-gara fulus Orang mati Gara-gara emas Orang mati Saling berbunuhan Ini adalah hakikat harta Lalu saya bertanya Apa yang bisa dibanggakan dari harta Dia tidak membuat kita bahagia Dia tidak membuat kita Tenang Dia tidak membuat kita Malah menjadi bersatu Harta ini ibarat Allah Kalau kita tidak tahu hakikatnya Benar-benar membuat kita unhappy Benar-benar membuat kita Tidak enjoy dalam hidup ini Saya mau bertanya sekali lagi Apa yang membuat kita harus bangga dengan harta Ini baru sebatas di dunia loh ya Baru sebatas di dunia Hakikat yang ke-6 Daripada harta Harta yang habiskan Dia habiskan umurnya buat mengumpulkan harta Beli tanah Bangun rumah diatasnya Dia meninggal dunia Itu milik siapa jadinya Milik siapa Inilah orang yang paling merugi Bapak Ibu Ini orang yang paling merugi Yang menikmati hasil Peras keringatnya Dia pergi pagi pulang sore Peras keringat Banting tulang Bahkan sampai-sampai bersabung nyawa Yang menikmati bukan dia Tapi orang lain Nabi bertanya kepada para sahabat Di dalam hadis Sahih Imam Bukhari Di kitab Al-Adabul Mufrad Nabi bertanya kepada para sahabat Siapakah diantara tuan-tuan Yang lebih mencintai Harta pribadi milik dia Atau harta milik orang lain Coba Ibu Kalau ditanyakan sama Ibu Ibu jawab yang mana Ibu lebih suka harta milik pribadi Milik Ibu pribadi Atau milik orang lain Milik pribadi kan Milik pribadi bisa dinikmati Bisa dipakai ini, ini, itu, itu Tapi milik orang lain Hanya sekedar dipandang Hanya sekedar untuk dilihat Maka para sahabat menjawab Ya Rasulullah Harta milik kami Lebih kami senangi Daripada milik orang lain Milik orang lain Apa yang mau disenangi Apanya yang mau dicintai Maka Nabi berkata Ini hakikat harta Yang hartamu adalah Yang engkau infakkan Yang engkau sedekahkan Yang engkau belanjakan di jalan Allah Yang engkau pakai untuk beribadah Itu yang hartamu Sementara harta orang lain adalah Harta yang engkau tinggalkan untuk warisan Itu harta orang lain Bahasa Nabi loh ini ya Jadi ibu ini anak saya Ini adalah Untuk Istri saya Maaf Dalam konsep Islam Anak kalau masih kecil-kecil Memang tidak boleh Menginfakkan dan mewasiatkan seluruh hartanya Sepertiga maksimal yang boleh Sudah diinfakkan dan disedekahkan sebagai wasian Tapi kalau anak sudah besar-besar konsep Islam Mereka harus mencari sendiri Silakan modali mereka berapa ala kadarnya Tapi yang lain pencarian kita bawa sampai ke akhirat Ini konsep Islam Karena yang hartamu adalah yang kau bawa Ini Ibu Ibu udah pernah ninggal belum? Belum Bapak ada yang pernah punya pengalaman ke alam barzah? Belum ya? Allah ceritakan bagaimana ratapan orang-orang yang di alam barzah Seluruh mereka meratap Ya Rabb Irji'ni Kembalikan aku sebentar ke dunia Kenapa? Dia lihat Ternyata dia habiskan umurnya dulu dalam mengumpulkan harta Mengumpulkan harta Mengumpulkan harta Betul begitu Bapak? Betul begitu Ibu? Umur ini habis dalam mencari duit Mencari duit Mencari duit Beli tanah Mencari duit Beli rumah Mencari duit Beli ini Beli itu Beli itu Ternyata gak ada yang dibawa Yang kebawa yang mana? Yang sempat disedekahkan Ini yang dia ketemu lagi Hartamu adalah yang engkau infakkan Yang engkau sedekahkan Yang engkau bawa untuk jalan agama Allah Itu yang hartamu Sementara harta yang lain Bapak yang nyari Pak Habis umur Bapak Beruban rambut Bapak Keriput kulit Bapak Pencarian Bapak Bapak meninggal nih Oh Menikmatinya Kalau kita punya istri Kita tinggalkan jadi janda Istri nikah lagi dengan suami Laki-laki yang lain Yang menikmati pencarian kita Laki-laki yang lain Yang gak ada hubungan dengan apa-apa Udahlah istri kita dinikmatinya Harta kita dinikmatinya pula Ya Pak Ya Pak ya Bu jangan tersinggung loh Bu Ini kan hakikat Ya Ibu juga begitu Ibu PNS Ibu pedagang Punya penghasilan Ibu meninggal Kan harta ibu untuk suami sekian kan Untuk anak ibu sekian Nanti yang untuk anak ibu ini Dia akan kawin Dinikmatinya oleh orang lain Yang bukan ibu yang membesarkannya Sementara yang dihisap ibu Yang dihisap bapak Yang ditanya bapak Gitu loh Pak Makanya kata Rasulullah Hartamu yang sempat engkau bawa Jalurnya adalah jalur infa Sadaqah Yang engkau takdimkan untuk agama Allah Maka itu yang milikmu Yang lain-lain Milik orang lain Tapi kamu yang dihisap Kita yang capek Kita yang susah Kementara orang lain menikmatinya Kita pula yang dihisap Coba ini Nabi menyampaikan hakikat harta Makanya para sahabat itu Enggak malu-malu Enggak berat-berat Buka cincin Lepas gelang Untuk agama Allah Lepas anting-anting Lepas kalung untuk agama Allah Dia tahu kok Inilah hartaku yang sebenarnya Yang disedekahkan Yang diinfakkan Itulah hartaku Bunganya Allah bagi Sepuluh kali lipat di dunia Kalau itu sedekah ya Kalau itu infak Tujuh ratus kali lipat di dunia Belum lagi di akhirat Yang terus berkembang Berkembang Dan kita kaget Nanti pada hari kiamat Maka beruntunglah Orang-orang yang hartanya Dia infakkan Dia sedekahkan Merugi dan celakalah Orang-orang yang hartanya Ditinggal untuk warisan Rugi Saya sedih amat Melihat orang bahil Sedih Aduh kasihan nih orang Kasian sekali Untuk urusan organ tunggal Wah Sekian juta Nanti tenda-tenda saya Nanti untuk anu biar saya Nanti untuk artisnya saya Tapi untuk urusan masjid Nih Seratus ribu Cuma seratus ribu Sudah merasa pahlawan Catat ya nama saya Taruh paling atas Diumumkan di koran Seratus ribu Ya rahap Padahal itu adalah Untuk tabungan pribadi dia Jadi orang yang kaya itu Adalah orang yang banyak Ngirim ke akhirat Itu orang yang kaya ibu Orang yang kaya Yang banyak ngirim ke akhirat Untuk tabungan dia pribadi kok Belum ada konsepnya Orang yang rajin sedekah itu miskin Enggak ada Dijamin oleh Rasulullah Tidak akan pernah berkurang harta Kalau dia disedekahkan Tapi konsep sedekah itu Enggak boleh sampai amblas Boleh sampai habis Maksimal sedekah itu Sepertiga Kalau mau sedekah sih Sepertiga Supaya Sepertiga yang lain Masih bisa untuk keluarga Sepertiga yang lain Masih bisa untuk modal diputar Ya Jadi sedekah Hartamu tidak akan berkurang Jika engkau sedekahkan Jika engkau infakkan Bal Yazdad Bal Yazdad Bal Yazdad Bahkan harta itu Pasti terus bertambah Terus bertambah Terus bertambah Abdur Rahman bin Auf Kepengen banget Jadi miskin Setelah mendengar hadis Nabi Sesungguhnya Abdur Rahman bin Auf Akan paling terakhir Masuk sorga Sambil merangkak Karena banyaknya hartanya Mendengarkan hadis itu Abdur Rahman bin Auf Dia kan baru pulang nih Dari niaga luar negeri Dari berniaga dari luar negeri Baru pulang Membawa 20 ribu ekor onta 20 ribu ekor onta Kebayang jumlahnya bu Kalau ontanya kebayang Tapi pas jumlahnya 20 ribu ekor itu Kayak apa ya Di Punggung onta itu Membawa hasil niaga Dari luar negeri Belanja 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 Bawa di punggung Onta Masuk ke kota Medina Masuk ke kota Medina Agak goncang Kota Medina Agak goyang Saking banyaknya Unta yang datang Lalu apa kata Bunda Aisyah Saya dengar kata Rasulullah Bahwa Abdur Rahman bin Auf Jika tidak hati-hati Hartanya menyebabkan dia Paling terlambat Masuk surga Dan merangkak Karena beratnya Beban tanggung jawab Yang akan dia pertanggung jawabkan Di hadapan Allah Nanti di hari kiamat Mendengarkan hadis ini Sampai ke telinganya Sampai masuk ke kota Medina Apa kata Abdur Rahman bin Auf Demi Allah Saya tidak mau merangkak Masuk surga Semua pencarian saya ini Saya infakkan Saya wakafkan Untuk agama Allah Masya Allah Masuk Baitul Mal Masuk Baitul Mal Allahu Akbar Memang tidak ada harga harta Dalam hati para sahabat Makanya Allah puji para sahabat Harta ini tidak ada harta Tidak ada harga Karena harta itu Hanya sampai ke tangan mereka saja Tidak pernah harta itu Sampai ke hati Yang jadi masalah Kalau harta itu Nyangkutnya di hati Jadi kecintaan Jadinya kita bakhil Pak Tapi kalau harta Hanya sepatas di tangan Bagi para sahabat Bagi kami Kata Abdullah bin Mas'ud Kata Anas bin Malik Bagi kami Harta itu Ibarat pasir di tangan Bertambah Tidak membuat kami bangga Berkurang atau hilang Tidak membuat kami Kehilangan dan sedih Subhanallah Ini konsep harta Di tangan para sahabat Jadi mereka itu Betul-betul tidak Menganggap harta ini Sesuatu yang pantas Untuk di Elukan Dibangga-banggakan Dimuliakan Masya Allah Wajar toh Kalau mereka dipuji-puji Allah dalam Al-Quran Wajar banget Baik Bapak Ibu Yang kami muliakan Jadi bagaimana Hartamu adalah Yang engkau sedekahkan Yang engkau infakkan Harta yang lain Adalah yang engkau tinggalkan Ibu berniat enggak Mau ninggalkan hartanya Kalau anak masih Kecil-kecil Wajib Karena itu kewajiban kita Jadikan sebagai warisan Buat mereka Dua per tiga ya Sepertiga bawa Gitu loh Tapi kalau anak Sudah gede-gede Yang wanita Sudah pada nikah Yang laki-laki Sudah diatas 15 tahun Dalam konsep Islam Anak laki-laki 15 tahun Harus sudah pandai Mencari makan sendiri Saya SD Saya SD Dulu SD Masalahnya ibu kita Ada ngulang Saya SD dulu Kelas 2 25 rupiah satu lembar Lumayan kan Saya juga Sepemain gundu Pemain ini Nah kalau menang itu Bu Kawan beli 7 butir itu Dapat 25 rupiah Wah kan begitu pak Lumayan Saya udah cari duit sendiri Bayar uang sekolah sendiri Makan minum sendiri Saya memang orang miskin ya Bu ya Mungkin kalau ada nyanyian Akulah orang termiskin di dunia Kami masuk dalam daftar itu Itu SD Saya masuk ke pendok pesantren Tawalik Padang Panjang Kaisar sendiri yang kumpulkan uangnya pak Dari SD Saya berangkat sendiri Gak ada dinamping oleh orang tua Oh kami 8 orang Kakak beradik Susah kami seluruhnya Makan minum kami Seringnya nasi putih Dilumuri dengan minyak bekas gorengan Dikasih garam kadang-kadang Itulah makan minum kami Jadi kami udah biasa hidup susah Jadi kami katakan Kalau dalam konsep Islam 15 tahun Anak-anak laki-laki Harus sudah pandai cari nafkah Sebenarnya sangat logik Ya Sangat realistis Anak itu jangan dibiarkan manja Ini sampai udah kawin Masih di Di sangoni Terus dikasih uang Terus Kapan itu anak akan menjadi dewasa Baik Kalau anak wanita sudah menikah Kolos Kalau anak laki-laki 15 tahun umurnya Sudah wajib dia untuk Bisa mencari nafkah sendiri Boleh kita bersedekah Katakan padanya Nak Umur kamu sudah 15 tahun Harusnya kamu sudah harus Cari makan minum sendiri Dengan cara yang halal Oke sekarang bapak bersedekah Untuk kamu nak Dengan catatan Kamu harus belajar Sungguh-sungguh Jika tidak Kamu cari nafkah di luar sana Begitu Kamu cari nafkah di luar sana Kamu sudah mampu dan mandiri Begitu Di anak-anak kita Dalam islam Begitu ya bu ya Beternakkah dia Besawahkah dia Apanya Pokoknya harus bisa Nah orang kota sekarang Menjadikan anak-anak itu Pada cemen Orang kota sekarang Umur 16 tahun 17 tahun Mau pipis Sudah segitu Malu kita dengarnya Bapak ibu Baik Masih konsep harta Yang keberapa baru Yang ketujuh Udah Jadi Sebatas yang bapak ibu Dengar aja dulu Adakah sesuatu ini Pantas dibanggakan Apalagi Apalagi Pada hari kiamat Nah tidak ada penyesalan Lebih dahsyat Melainkan orang-orang yang berharta Banyak keluar kalimat Onda mande Onda mande Onda mande Tau onde mande Ini ratapan orang Padang Orang-orang Minang Onda mande Baam aku kayu Den dulu di dunia Kenapa dulu Saya di dunia kaya Bapak ibu tahu Seluruh orang kaya di dunia Di akhirat menangis Menangis Kenapa dia dulu Di dunia kaya Karena dia kaya Dia sibuk Sehingga sulit Untuk bisa sholat lima waktu Berjemaah Karena dia kaya Dia jarang bisa menghadiri Di majelis ilmu Betul tidak Maaf-maaf ini Jarang saya temukan Ada orang kaya-kaya Mau duduk di majelis ilmu Sibuk Ada dari libur pun Datang tamu Ya kan Ada meeting ini Ada meeting itu Ada meeting ini Acara ini Acara itu Sehingga 2-1-2 Sulit untuk ikut hadir Diwakilkan pada anak buah Masih nasib baik Dia mau ikut berimfa Berangkat Sekian tiket Sekian mobil Saya berangkat kan Nasib masih baik Tapi kebanyakan mereka Tidak punya waktu Nanti di hadapan Allah Ditanya Sini kamu yang kaya-kaya Sini kalian semua Sok merasa sibuk Sok merasa kaya Dengan duitnya Sini kalian semua Kumpul Tak cita kalian semuanya Kenapa Ini orang dihadapkan Dengan orang terkaya Nomor satu di dunia Yang tidak akan terkalahkan Sampai hari kiamat Nah yuk siapa Nabi Sulaiman Korin itu Tidak ada apa-apanya Dibandingkan Nabi Sulaiman Kumpulkan orang kaya-kaya Sibukkan mana Kalian mengurus harta Dibandingkan hambaku Sulaiman Sulaiman itu bukan hanya kaya Tetapi juga mempunyai Jabatan nomor satu dunia Ya kan Yang diurusnya Bukan hanya manusia Jin pun diurusnya Hewan pun diurusnya Masya Allah Tetapi Coba lihat Tidak ada Satupun orang terkaya Yang lebih kaya Daripada Sulaiman Tapi lebih taat Daripada Sulaiman Tidak ada Nabi Sulaiman adalah orang yang Paling kaya Paling berkuasa Tapi paling taat Kepada Allah Prioritasnya dalam hidup ini Adalah nomor satu Allah Nomor satu Allah Nomor satu Allah Ini baru orang kaya yang benar Lihat tuh Raja Sulaiman Raja Salman Agak-agak mirip namanya ya Raja Salman Waktu asar masuk George Bush Eh George Bush Barack Obama datang Berkunjung Ingat Waktu salah asar Tidak malu Tidak malu-malu Salman berkata Pak tunggu ya Allah Rabbku memanggil Ente tunggu sini Saya ke masjid dulu Bos besar datang Dunia menyaksikan Bagaimana penyambutan tamu itu Di ruang kehormatan Ditinggalin Barack Obama Dengan bininya Salman pergi ke masjid Allahu Akbar Allahu Akbar Allah maha besar Allah maha besar Kecil Barack Obama Ente makhluk kecil Tinggal dulu ya Ibaratnya begitu bu Pergi Lah orang-orang kerajaan Ikut Salman semuanya Pergi ke masjid Tidak pernah terjadi Dalam sejarah pak Ini baru orang kaya yang Ibu tahu Berapa kekayaan Raja Salman ini Ibu tahu Mau saya kasih tahu Bu 18 keturunannya Kalau tidak kerja Ngabisin saja Tidak bisa habis bu Biar saya kasih tahu Investasi Mau berapa Mau berapa Mau berapa triliun Mau berapa ratus triliun Mau berapa ribu triliun Siap Begitu loh bu Jadi tapi-tapi Allah tetap nomor satu Kemana-mana Salman itu tetap Bawa siwa loh bu Siwa Kayu untuk gosok gigi Nyunah Gitu yang saya maksud Ibu Masya Allah Baik bapak ibu yang kami muliakan Inilah orang kaya yang benar Sesibuk apapun dia dengan duitnya Tetap Allah yang nomor satu Paling menyibukkan di hatinya Allahu Akbar Allahu Akbar Nabi yang paling terakhir Masuk surga Nabi Suleiman Karena ngurus kaya Kekayaannya yang luar Biasa Ayo Yang kaya-kaya sekarang Siapa Angkat tangan Mau paling terakhir Masuk surga Kalau gak mau Buat cepat Praktis kok Gampang Kalau mau buat cepat Masuk surga Apa yang ada sekarang Jadikan tiket Tol Kita menuju surga Banyak yang bisa ditolong Ini udah akhir zaman loh bu Besok ini rekening ibu Gak bisa dibuka lagi Teknologi musnah Ibu udah denger kajian kita kan Teknologi musnah Insya Allah gak lama lagi Jadi kalau begitu gimana Ayo sekarang yang punya duit Mulai dicicil Dicicil kirim ke akhirat Satu juta Dua juta Kirim Ada peluang Ada yang bisa dibantu Ada masjid yang bisa dibangun Bantu cepat Untuk dunia kita diamankan Sebatas dia titik aman Kemudian Bantu Allah Bantu agama Allah Bantu para ulama Bantu perjuangan Bantu anak yatim Bantu orang sekolah Sekolah-sekolah agama Dan sebagainya Cepat Itulah tabungan bapak ibu Masya Allah Tadi saya dinasihatkan Setengah sebelas Ustadz berhenti Kemudian Ini pengajian kita belum selesai loh Setengah jam tanya jawab Saya buka dulu tanya jawab Kalau sudah tidak ada yang bertanya Saya sambung lagi sedikit lagi ya Sekarang saya tepati janji saya Iya Setengah sebelas Kita tanya jawab Nanti Kalau tidak lagi yang mau bertanya Saya lanjutkan lagi Bagaimana caranya Supaya harta Kita membuat kita bahagia Kalau tadi harta membuat kita Sonsara kan Nah sekarang bagaimana Cara hartanya Harta kita membuat Kita bisa bahagia Oke sekarang sebelumnya Saya persilahkan untuk Diskusi dan tanya jawab Tafadol Alhamdulillah Terima kasih Untung Bapak tanyakan Pak Kalau Bapak pulang membawa Kesimpulan Jangan kaya ini berbahaya Umat Islam ini tidak boleh miskin Fakir Sering kefakiran membuat orang banyak kafir Indonesia karena miskin Pak Bisa-bisa dibeli oleh Ya Pak Akhirnya banyak utang Pak Kalau orang miskin Banyak utang Utang ini musibah Betul tidak Mana ada orang yang banyak utang Hidupnya bahagia Coba aja berutang ke bank Insya Allah Hidup ibu sengsara Coba aja berutang ke bank Sengsara hidupnya Berutang ketengkula Rentenir Hidupnya akan sengsara Dua kali lipat Tiga kali lipat Sengsaranya Jadi miskin itu gak boleh Fakir itu tidak Tidak boleh Itu bukan pilihan Kalau kita bisa memilih Pilihlah untuk menjadi orang-orang Yang mencukupi kehidupan kita di dunia Dan bisa menjadi penopang agama Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya ada sosok Osman bin Afan Ada sosok Abdurrahman bin Auf Ada sosok Abu Bakar al-Siddiq Ada sosok Sa'ad bin Abi Waqqas Ada sosok Amru ibn al-Aus Ada sosok Sahabat-sahabat yang berduit Kalau dianjurkan Untuk kita miskin semua Bahaya loh pak Kebeli akidah kita semua Miskin itu gak boleh Tetapi ketika kita kaya Kita harus tahu Hakikat duit Yang di tangan kita adalah Untuk mempercepat Lajunya kita Sampai ke tujuan surga Ibarat bapak Bapak miskin Adanya cuma Sepeda butut Bapak miskin Tujuan bapak Dari sini Ke Sidoarjo Pake sepeda butut Dibandingkan Bapak punya Duit Lalu bapak beli Sepeda motor Mana lebih cepat Nyampe nya pak Sepeda motor Ini perlu Ini hakikat ini Perlu saya sampaikan pak Kalau bapak sepeda motor Banyak jalan berlobang Harus banyak hati-hati Ini kan band nya cuma dua Ya kan Dibandingkan dengan band empat Bapak lebih safety yang mana Pakai mobil Lebih cepat pakai mobil Bisa di lewat tol Gitu kan Bapak masuk lewat jalan tol Lebih cepat gak nyampe nya Awas Walaupun bebannya lebih besar pak Bensin nya sekian Untuk Perawatannya sekian Selain macamnya Tapi bapak lebih cepat Orang kaya Jika dia tahu dengan kekayaannya Dia bisa buat apa Untuk agama Allah Dia akan lebih cepat Masuk surga Dan dia akan lebih Tinggi posisinya di surga Di dalam sahih Bukhari dan muslim Semoga ini membuat Bapak ibu terangsang Dan pernah dengar mudah-mudahan Hadis ini Orang yang haji Dipanggil Masuk surga Apa kata yang haji Alhamdulillah Nikmatmu dan rahmatmu Aku akan masuk ke dalam surga Tapi ya Rabb Aku ingin Orang yang menyebabkan Aku mengerti Dan insaf Sadar Lalu tahu dengan hakikat Kebesaran ibadah haji ini Aku ingin orang itu Ya Rabb Yang duluan di depanku Dan aku mengiringinya di belakang Ulama Ini contoh ya Pak ya Hadisnya sahih Bukhari dan muslim Ulama ya Rabb Ijinkan dia dulu di depanku Masya Allah Dipanggil Orang yang Salatnya Terjaga lima waktu Berjemah di masjid Bahkan pakai Plus tahajud Plus dua Dan segala macamnya Dipanggil Ahlus salat Dipanggil Dia pun berkata Ya Rabb Aku tidak akan terangsang Untuk melaksanakan ini semua Kecuali karena ada ulama Yang mengajakku Maka ulama Disuruh di depan Masya Allah Dipanggil pula Seorang Qari Al-Quran Hafiz Al-Quran Kemudian disuruh Masuk Quran Masuk surga Berkat Al-Quran Dia pun berkata Aku diajarkan Dan dirangsang oleh para ulama Aku ingin guruku yang di depan Kemudian dipanggil lagi Mujahid Yang berdarah-darah Syahid dulu di dunia Dia pun berkata Ya Rabb Aku tidak akan pernah terbakar Untuk berangkat jihad Aku tidak akan pernah bersemangat Untuk jihad Kalau bukan ada ulama Yang menyemangati aku Yang memberi aku ilmu Ya Rabb Aku ingin guruku di depan Ulama Ketika para ulama ini Dikumpulkan Dipersilahkan paling di depan Para ulama ini Nanti di akhirat Benar-benar luar biasa Kemuliaan dan kejujuran Mereka nampak lagi Ya Rabb Sesungguhnya Kami tidak akan jadi ulama Kecuali dulu ada Yang membiayai kami Dan menyekolahkan kami Kami ingin orang-orang kaya itu Yang di depan kami Yang dengan kekayaannya Kami bisa sekolah Yang dengan kekayaannya Kami jadi ulama Yang dengan kekayaannya Kami bisa berdakwah Yang dengan kekayaannya Kami terbantu dalam hidup Dalam menegakkan agama Ya Allah Kami ingin orang-orang kaya itu Di depan Maka orang kaya ini Paling di depan Pak Allahu Akbar Apa tidak perlu kaya Pak? Ha? Bu? Tapi harus tahu dengan kekayaannya Jangan sampai orang kaya Tapi pelit Ulama susah dibiarkan Banyak anak-anak yang punya kemampuan Tidak bisa sekolah Padahal bisa disekolahkan Sampai ke Timur Tengah Tidak disekolahkan Ya kayak gini nih Orang kaya kayak gini Yang sengsoro Pak Ya Jadi kaya itu perlu Kalau bisa sih Kaya Tapi kaya Miskin juga bukan pilihan Saya katakan Miskin bukan pilihan Jangan pernah berdoa Ya Rab Miskin kan hamba Nyesel nanti Ya Kalau bisa Ya Rab Hidupkan hamba dalam keadaan Engkau cukupkan dengan yang alal Dan jadikan hamba Salah seorang penguat dan penumpang Perjuangan dan agamamu Titik Ya Begitu Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu sudah kaya para sahabat Cepat Islam ini malajunya Pak Itu 2-1-2 Gak akan sukses Kalau gak ada Orang-orang yang Gak akan sukses Bingung itu dari mana Sumber dananya Mulai difitnah lah Keluarga besar ini Keluarga besar ini Kamu yang membiayai Kamu yang membiayai Enggak Ini umat Lah kalau umatnya miskin semua Gimana bisa membiayai Pak Hampir 8 jutaan yang turun Masya Allah Pesawat di charter Mobil sekian yang habis Masya Allah Ini dananya berapa Ya Jadi perlu loh Punya fulus itu perlu Cuman yang gak punya fulus Gak perlu berribah hati Kita malah paling Ringan hisap pada hari kiamat Ya bu ya Orang miskin paling ringan Hisapnya pada hari kiamat Bu Ibu punya duit Orang miskin Gak punya duit Masuk mal Yang paling cepat keluarnya Siapa Kalau orang miskin kecema Lihat-lihat doang Lihat-lihat Gitu Pulangnya gak ada yang mau dihitung Di kasir Ya kan Tapi kalau punya duit Merasa duit ada nih Oh Lihat Tes dulu Coba dulu Diskusikan lagi dengan Gocoan dengan keluarga yang berdibawa Ya Kemudian pas keluar Hisapnya juga panjang Kan begitu ya istilahnya Lama Ayo Mau miskin mau kaya Ya secara ininya begitu pak Jadi kalau perjalanan bapak Dengan sepeda Dengan sepeda ya pak ya Mungkin bapak duluan Duluan Ninggalkan orang kaya Tapi ketika orang kaya Selesai hisapnya Dia pakai jet loh pak Bapak sepeda Mana yang dulu nyampe Gitu Ya silahkan Ini konsep pembahasan kita Sesi kedua Kan belum saya bahas Sesi kedua Jadi kita buka Tanya jawab Insya Allah Saya kasih waktu Tiga menit lagi Tanya jawab Habis itu kita masuk Sesi kedua Kita tutup Pas jam sebelas Tanya jawab 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 Terima kasih.